Jadi produk ini terjual 100 juta. Iya, betul. 100 juta. Kamu nggak dengar salah. Ini setelah saya suruh tim saya untuk melakukan analisa produknya melalui platform Gini untuk menganalisis bahwa kuantiti sales per bulannya itu ada sekitar 24 ribu sampai 25 ribu dan average price para-para salesnya itu jual sekitar 4.400. Dan kami melakukan kalkulasi total sales per bulan di platform Shopee ini itu sekitar 109 juta. Dan kamu harus ingat, itu hanya dijual di platform Shopee. Kita belum lagi meng-include platform Tokopedia, Rajada, yang terbesar ini dan juga mungkin penjualan di Facebook Marketplace dan offline lainnya. Itu hitungannya sangat wow ya. Oke, jadi kalian nggak tahu data ini. Kita langsung reviewnya produk ini aja langsung. Kalian bisa lihat ini. Coba aku testing dulu. Oh, wow. Jadi untuk kamu sebagai seller, sebenarnya untuk produk ini sangat sepadan untuk dijual. Karena pertama, produk ini tidak fragile. Jadi kamu tidak usah takut bahwa customer reviewnya itu akan ada muncul seperti ini. Produk-produknya datang ke sini hancur atau apa gitu. Karena saya sendiri ada jual juga. Dan untuk bahannya sih lumayan bagus juga. Karena saya udah coba pakai sendiri dan saya coba tekan kayak gini. Tidak ada ya? Tidak kembali ke semua lagi. Betapa bagus ya? Oke, jadi cukup dari saya sendiri. Coba kalian lihat produk reviewnya dari tempat lain. Bukan. Tapi kalau nggak laku, jangan salahin aku ya. Jadi ini yang kamu tunggu-tunggu ini. Bagaimana kamu bisa menjual produknya secara laku di platform Shopee ini. Oke? Jadi kita masuk dulu. Pertama, perlu kamu tahu dulu produk ini kata kunci apa yang paling relevan. Ini saya tunjukin langsung. Kalian bisa langsung herat ke iklan kata kunci. Kalian tinggal klik alat pijat kepala ini. Cari dulu apakah produk yang kita mau cari ini kata kunci yang relevan atau nggak. Kalian bisa cari jumlah kata pencarian yang bisa lihat. Dan ada harga rekomendasinya. Setelah kalian udah cari yang relevan, kalian bisa langsung udah tahu nih. Kita kira kata kunci apa yang mau dipakai. Dan kalian langsung masuk ke tambah produk baru. Harus ingat, keywordnya, SEO-nya kalian harus masukin yang relevan. Dan juga kita harus mengoptimasi konten produk. Jadi optimasi apa? Foto produk dikasih bagus, HD quality, dan juga kalau bagus ada video produknya. Dan juga deskripsi produk kita harus kasih detail. Menggunakan cara copywriting yang bagus. Dan juga kita harus isi detail spesifikasi produknya. Produk itu berbahan apa. Lalu spesifikasi ukuran produk dan lain-lainnya untuk kasih lebih lengkap. Dan juga harga pricing produknya. Itu pertama, kalau kalian masih belum ada penjualan, kalian terpaksa harus jual untuk mungkin rugi dulu. Banting harga dulu untuk bisa meningkatkan penilaian produk. Jadi kalau tunggu udah penilaian produk, maka kalian bisa naikin harganya. Ingat, kalian harus sesuai dengan harga pasaran ya. Dan juga jasa kirim seperti biasanya, berat, blablabla, diisi semua, oke? Langsung setelah itu, kita masuk ke bagian postingan feed dan story. Ingat, produk kamu setelah udah siap posting, kamu harus langsung masukin ke feed dan story. Feed di posting juga, kalian bisa langsung copy juga deskripsi produknya, masukin. Atau kalau mau lebih effort lebih tinggi, kalian bisa melakukan copywriting sendiri untuk mengajak orang membeli produknya. Dan juga bisa lakukan story. Feednya itu ingat di broadcast ya, harus ingat. Dan juga setelah itu produk kamu harus menggunakan fitur dari Shopee sendiri, yaitu adalah menaikkan produknya. Setelah itu, kalian perlu melakukan voucher promosi toko. Kalian sekarang tuh mungkin produknya mau sengaja membuat harga corek nih. Kalian bisa masuk langsung ke promo toko di bagian diskon. Kalian bisa menggunakan satu strategi pertama adalah produk yang kalian mau jual sekarang, alat pijak kepala. Kalian kan misalnya ada harga yang kamu mau jual, itu sebenarnya Rp4.000 nih, contoh. Tapi kamu sengaja pas awal posting produknya, kamu sengaja naikin sampai Rp8.000. Tapi setelah kemudian itu, kamu menggunakan promo toko untuk mencuali harganya menjadi Rp4.000. Jadi, kamu anggapkan diskon 50%, pembeli tuh kiranya, wow, murah banget 50%. Nah, jadi tingkat konversinya akan lebih tinggi. Dan juga, kamu bisa juga menggunakan voucher promo cashback khusus produk itu. Kalian bisa lihat dengan cara ini. Setelah itu, harus ingat kalian menggunakan broadcast chat seller sendiri kalian. Kalian bisa lihat ada tiga ini, pengingat pembelian, pengingat untuk pengikut kalian, habis itu memberi penilaian toko, blablabla, segala macam. Kalian harus ingat isi sesuai copywriting skill yang bagus. Kalian harus mengajak orangnya tuh secara detail bahwa mereka tuh memang mau sesuai apa yang kamu lakukan di broadcast itu ya. Dan terakhir, setelah kamu udah melakukan semua hal yang saya bilang itu, kalian harus ingat untuk menggunakan iklan. Iklan di shop ya, ada tiga macam. Iklan toko, iklan kata kunci, iklan produk serupa. Jadi, kalian udah tau nih, produk ini memang punya potensi banget bagi kalian seller. Dan juga, pembeli yang untuk mau beli, untuk sebagai melakukan relaksasi sendiri di rumah juga bisa. Nah, ingat untuk di-share video ini ke teman-teman kamu, karena ini sangat berguna dan fun juga untuk dilihat. Terima kasih.